Intro Shalom, Suara Sahabat Kroci Kita kembali pada tayangan yang kedua Dari seri pembelajaran Alkitab Dari Suara Sahabat Kroci Tentang sosok Maria, Bapak Ibu dan Saudara Kalau yang pertama kita belajar bagaimana Ciri yang dimiliki, teladan yang dimiliki oleh Maria Dengan memiliki kehidupan yang siap dan memanage Serta mengolah hidupnya Supaya mampu menahan dirinya Dari segala sesuatu yang menjadi keinginan-kenalinan Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Tetapi yang kedua Kita akan belajar bagaimana sosok Maria Adalah sosok pribadi yang luar biasa Mengapa? Karena kalau kita perhatikan Saya akan membacakan kembali Lukas Pasal 2 ayat 19 Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya Dan merenungkannya Bapak Ibu dan Saudara kita masuk ke dalam kalimat Dan merenungkannya Kata merenungkan Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita baca sepintas mungkin ini biasa saja Bapak Ibu dan Saudara Tetapi saya ketika menganalisa bagian kebenaran firman Tuhan ini Saya mendapati bahwa sosok Maria ini begitu luar biasa Begitu istimewa di hadapan Tuhan Dan patut diteladani oleh semua wanita-wanita yang ada di atas muka bumi ini Khususnya wanita Kristen dimanapun Anda berada Suara sahabat krosi dimanapun Anda berada Mengapa? Kalau kita memperhatikan kata merenungkan ini Rupanya Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita melihat bahwa Maria ini adalah sosok pribadi yang ketika mendapat masalah Mendapat kesulitan Mendapat pujian Mendapat segala Atau merespon kehidupannya Bapak Ibu dan Saudara Dia adalah pribadi yang selalu belajar untuk kemudian memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan Jadi apapun yang dia lakukan Dia selalu bertanya kepada Tuhan Tuhan benar gak ini apa yang aku lakukan Tuhan salah gak ini Tuhan Tuhan apa yang saya harus perbuat Tuhan tuntun saya Tuhan memberikan saya kemampuan Dan pribadi sosok Maria ini adalah pribadi yang benar-benar Bapak Ibu dan Saudara Yang selalu merenungkan setiap bagian kebijakan bagian kehidupannya Membawa semua pergumulannya Membawa semua ucapan syukurnya Membawa semua bagian hidupnya Seantero kehidupannya Pergumulannya selalu dibawa kepada Tuhan Dan ini yang luar biasa Bahwa pribadi wanita Kristen yang luar biasa Yang membawa kesukaan di tengah kesulitan Adalah pribadi yang selalu dekat dengan Pribadi sang pencipta Yaitu pribadi Yesus Kristus Dan Bapak Ibu dan Saudara Saya mau katakan kepada kita semua Keberhasilan Maria Membawa Anaknya Yaitu Yesus Kristus Yang adalah juru selamat Dalam kemanusiaan Yesus Kristus Dia adalah pribadi Yang dengan penuh Kedekatan dengan sang pencipta Itu menjadi rahasia luar biasa Itu menjadi teladan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Mengapa poin ini sangat penting? Karena akhir-akhir ini Begitu banyak wanita-wanita Kristen Ketika mendapat masalah pergumulan Bukannya lari kepada Tuhan Bukannya bertanya kepada Tuhan Ketika mau memulai usaha Ketika mau memulai Sebuah pekerjaan Ketika mau melangkah Bapak Ibu dan Saudara Seringkali menggunakan Akal pikirannya saja Tapi lupa untuk Membawa segala pergumulannya Itu di dalam doa Dan Pergumulan di hadapan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Seberapa banyak wanita Kristen Kemudian lupa untuk Memiliki kehidupan Yang penuh dengan doa Memiliki kehidupan Yang penuh dengan Pujian penyembahan Di hadapan Tuhan Memiliki kehidupan Yang penuh dengan Keinginan untuk Belajar kebenaran Fiman Tuhan Karena begitu banyak kesibukan Kalau sudah dapat berkat Lupa dengan Tuhan Lalu selalu kasih alasan Kepada Bapak Pendeta Kepada Majelis Gereja Atau kepada Penetua Atau kepada Ndiaken Atau kepada Pengurus Bapak Ibu dan Saudara Aduh Bapak Pendeta Saya sibuk Hari ini saya sibuk sekali Saya punya jadwal begitu penuh Saya mau katakan kepada kita semua Kadangkala kita kemudian Beralasan begitu luar biasa Tapi ketika sudah Datang masalah Bapak Ibu dan Saudara Ada juga yang masih tetap lupa Dengan Tuhan Dia tidak meminta pertolongan Tuhan Dia tidak bertanya kepada Tuhan Dia tidak mengoreksi dirinya Bapak Ibu dan Saudara Yang adalah mencari kekuatan Mencari jalan keluar Mencari solusi di luar pada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Dan ini mengenaskan Memilukan Bapak Ibu dan Saudara Karena apa? Wanita Kristen Wanita yang sukses Wanita yang diberkati Tuhan Yang membawa kesukaan bagi dirinya Bagi keluarganya Bagi suaminya Bagi anak-anaknya Bagi familinya Bagi komunitasnya Bagi gerejanya Bagi masyarakat Dimanapun dia berada Khususnya bagi bangsa dan negara Dia harusnya Selalu bertanya kepada Tuhan Dalam doa dan pujian Dan perenungan Dalam perenungan di hadapan Tuhan Menyimpan segala perkara Di dalam hatinya Dan merenungkannya Artinya apa? Selalu Maria Bertanya kepada Tuhan Dan belajar untuk Mengoreksi dirinya Apakah aku sungguh Mengasihi Tuhan Apakah aku salah Dalam langkah Bapak-Ibu dan Saudara Dan ini yang sangat penting Bapak-Ibu dan Saudara Seringkali dengan aktivitas Yang begitu padat Luar biasa Kita kadang lupa untuk Memberhentikan diri kita Sejenak Untuk kemudian Bersyukur di hadapan Tuhan Bahkan kita kadang Tidak mau untuk Berdoa sedikit pun Dengan alasan Kita kejar waktu Waktu adalah uang Ya benar Bapak-Ibu dan Saudara Tapi saya mau katakan Waktu itu juga penting Untuk Tuhan Kenapa? Karena pemilik segalanya Pemilik dari segala sesuatunya Adalah Tuhan Begitu banyak Bapak-Ibu dan Saudara Keluarga Kristen Menjadi hancur Perantahkan Bapak-Ibu dan Saudara Bahkan memiliki hubungan Yang tidak harmonis Kemudian memiliki hubungan Yang tidak harmonis Satu dan yang lain Dari antara Wanita-wanita Kristen Di dalam gereja Wanita-wanita Antara sesama jemaat Tuhan Karena apa? Karena kehilangan Kesempatan untuk berdoa Kehilangan kesempatan Untuk bertanya kepada Tuhan Kehilangan kesempatan Untuk dekat dan rat Dalam pelukan Tangan kasih Tuhan Sehingga langkahnya Sehingga keputusannya Sehingga apapun yang dilakukan Bukan atas perlindungan Dalam kebenaran Fiman Tuhan Bukan atas kehendak Tuhan Tapi atas keegoisannya Atas nafsunya Atas pola pikirnya sendiri Tapi semuanya Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan Pasti Tuhan buka jalan Bapak Ibu dan Saudara Wanita-wanita Kristen Yang ada saat ini Suara sahabat Kroci dimana pun ada berada Selalulah hidup dalam Kehidupan yang penuh dengan doa Di depan Tuhan Penuh dengan kemudian pujian Penyembahan Bapak Ibu dan Saudara Ambil waktu Kadang Bapak Ibu dan Saudara Yang mengenaskan Dan yang kadang memilukan Ketika sudah dapat masalah Buntu sana sini Baru cari Tuhan Tuhan tolong saya Bapak Ibu dan Saudara Saya kalau jadi Tuhan Saya akan bertanya Kemana aja loh Untung saya bukan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Saya mau katakan kepada kita semua Saat Tuhan memberikan kesempatan kepada kita Memberkati kita dengan begitu banyak berkat Saat itulah sebenarnya Kita harus makin dekat di hadapan Tuhan Karena tantangannya Cobaannya Begitu luar biasa Mengapa? Semakin tinggi Pohon itu Maka tekanan air Angin Makan serangan itu Begitu luar biasa Justru di tengah-tengah itulah Kita harus lebih bersandar di hadapan Tuhan Lebih memilih untuk banyak Merefleksikan diri Mengkoreksi diri Apaku sungguh mengasihimu Tuhan Seperti wanita yang mengurapimu Karena apa? Akan kita mengerti Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup kita Atau kita hanya mengasihi diri kita sendiri Tanpa kemudian memikirkan Tuhan Tanpa memikirkan hati Tuhan kepada kita Tanpa kemudian kadang kita juga Wanita-wanita Kristen kadang juga melupakan Keinginan apa isi hati suaminya Bahkan suaminya bisa selingkuh Suaminya bisa melakukan hal-hal yang aneh Bahkan melakukan kriminal Karena apa? Karena kadang wanita Kristen juga Kadang tidak mau untuk Mengoreksi dirinya Dan benar-benar henti sejenak Sejenak untuk mengoreksi Merefleksikan dirinya Bahkan kemudian melihat Apa yang salah dengan diri saya Atau kemudian tidak lagi Dekat dengan anaknya Sehingga ketika dia pulang Anaknya kemudian Akan-akan tidak dekat Tidak kenal Bapak-Ibu dan Saudara Bapak-Ibu dan Saudara Dari peristiwa-peristiwa tersebut Dari sosok Maria ini Kita bisa melihat Bagaimana Dia membawa Kesukaan yang luar biasa Menjadi suksesor Kelahiran Bayi Yesus Kristus Karena apa? Karena dia adalah Pribadi yang dekat Erat dengan Tuhan Itu makanya Bapak-Ibu dan Saudara Kalau dia tidak erat Dekat dengan Tuhan Saya yakin dan percaya Malaikat tidak akan datang Kepada dia Bapak-Ibu dan Saudara Karena kedekatannya dengan Tuhan Karena dia takut akan Tuhan Karena dia menjaga Hidupnya dihadapan Tuhan Makanya Tuhan memilihnya Sehingga ketika itu Kehidupan yang begitu Supranatural Bayangkan Bapak-Ibu dan Saudara Bayi Yesus Kristus Mau datang Mau lahir ke dalam Lewat rahimnya Malaikat Tuhan datang Bapak-Ibu dan Saudara Ketika sudah lahir Malaikat Tuhan datang Lewat Para gembala-gembala Dan juga bagaimana Tuhan mengkompimasikannya Lewat Orang-orang majus Ini keistimewaan yang luar biasa Tetapi semuanya itu Diawali Didasari dengan Kehidupan yang erat Dengan Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Suara sahabat kloci Wanita Wanita Suara sahabat kloci Dimana pun berada Teruslah Belajar Mendekatkan diri Di hadapan Tuhan Pasti Tuhan akan memberkati Shalom Elhamdulillah Maha Mesya Haleluya Haleluya Puji Tuhan Amin Maha Mesya